Halo semuanya Jadi video ini Mengenai Permasalahan exchange center Setelah merger Seperti yang kita tau udah Udah diangkat dan dibahas Ya kan Di channel diskusian Jadi ini lebih ke Video buat kayak Kenapa Posan facebook itu Gue bikin Sebenernya itu juga dari Banyak dari masukan dari para viewer Jadi mereka juga udah ngerasa Market exchange nya tuh Sekarang kok jadi gini Pertama sebelum gue mulai Ini gue mau meng-highlight lah Istilahnya Magnetic crystal Yang gue beli ini Dijual oleh cat hand service Satu sih Memang satu Cuma yang menjadi Permasalahannya itu Stok magnetic crystal itu Ada 19.799 Which is Banyak ya Ya 4 juta crystal 4 juta crystal lah Ini 4,3 juta Ini sih Menurut gue agak Aneh Menurut gue Kenapa aneh? Karena gini Kita sekarang Stock exchange itu Berbagi dengan 25 subserver Tapi kenapa Cat hand corp Ikut jualan juga Dia kenapa ikut jualan juga Ini baru satu sih Kemarin gue juga ada Sempet nempah Dan cat hand corp Ikut jualan Nanti gue tunjukin Videonya Di akhir Di akhir video deh Oke kita langsung aja Ke videonya Diskussion Dia nge-react Masalah posan facebook itu ya Kita lihat disini ya Di market Gue kurang setuju sama ini Karena Banyak banget Material-material Yang saat ini tuh Stoknya masih dikit banget Contoh nih Upgrading metal Ini masih dikit banget Lalu juga Oke dia ada bahas Upgrading metal ya Upgrading metal satu Itu gini Permasalahannya Diskusian Kita itu server Udah lumayan Tua lah ya Server udah lumayan Berumur lah istilahnya Perkumpulan Dari rata-rata Servernya itu Dari kita Buka open Ini mulai Sampai Udah mau jalan Tiga tahun ini Gue rasa sih Udah dikit ya Harusnya listing Upgrading metal Kenapa? Karena upgrading metal pun Sudah Yang level satu Dapetnya udah susah Kenapa udah susah? Kita macul pun Udah dapetnya level berapa? Guys Level 3 Level 4 Level 5 Mungkin Apa level 6? Udah gak ada lagi Level 3 mungkin ya Jadi Menurut gue Gak ada orang Yang mau Pecahin upgrading metal 3 4-5 nya Untuk dipecah Dan listing Upgrading level 1 Itu sih Kenapa Stok yang Upgrading metal 1 Gak meledak Oke Ini masih dikit banget 13 ribu Ini laku banget lah ya Lalu Pure Jewel Stone Ini juga Sisa 9 ribu Oke Lalu juga Impure Jewel Stone 2.500 Bentar Bahkan kalau ore Disini tuh Harganya naik Market itu lagi Masa penyesuaian harga Jadi Memang mungkin ada Beberapa item yang gak laku Tapi Bukan berarti Karena penggabungan ini Marketnya jadi gak laku juga Gue merasa Jualan sih masih oke Sejauhin ini Ini juga Sisa 2.500 Tuh harganya naik Oke Kita lihat beberapa materi Bentar Dia bilang Gue rasa penjualan Masih oke Oke Tanpa mengurangi Rasa hormat Dan mau mencari drama Remaning Lo kuota Teksnya Minggu Yang pas dia bikin video ini Masih 500 ribu Gue gak tau sih Ini ID utamanya Atau bukan ya Tapi Kalau penjualan Harusnya Kalau penjualan Masih oke Harusnya Remaning low Kuota Teksnya Udah 0 Lanjut Atau item Upgrading metalnya Colortnya Impur jewelnya Terus Muspelnya Semua 500 ribu Di atas 500 ribu Berarti itu namanya Ngeluncak guys Ya kan Sama kalau semuanya Di atas 500 ribu Kemungkinan apa Servernya udah mati Berarti bro Kalau 500 ribu semua Makanya yang gue highlight itu Stock-stock yang di atas 500 ribu saja Bukan permasalahannya Semua item Yang harus Yang harus di Adjust stock-nya Cuma kembali lagi nih Kenapa Kafra bisa jualan Tapi kenapa Dia gak bisa bantu Sebenarnya Gue Sering Udah denger Sering denger sih Katanya itu Ada solusi Pembersihan market Dari Pihak Katanya sih Mereka mau bantu Bersihin market Yang terlalu overstock Itu sebenarnya Mereka udah pernah Ngomongin juga Mereka juga pernah Ngomongin masalah itu Cuma kayak Sampai sekarang pun Belum ada kejelasan Lanjut 8 ribu Apa lagi Upgrading metal Nah ini 274 ribu Hampir gak ada yang Di atas 500 ribu Kalau teman-teman tahu Material yang stoknya Di atas 500 ribu Mungkin boleh share juga Di kolom komen Karena mungkin gue Keskip disini ya Iya Karena kadang gue Agak bodo Oke Dia bilang Stok yang atas Di atas 500 ribu Ya kan Kita langsung Lihat aja Contoh-contoh Barang yang di atas 500 ribu itu Lumayan banyak Menurut gue Eh gak banyak-banyak banget lah Tapi lumayan lah Kalau dari mining Kita lihat Umur server Yang udah berumur Ya harusnya sih Barang-barang Yang kayak Upgrading metal 5 Terus Muspelium 5 Terus Muspel 6 Harusnya Muspel 7 Belum sih Muspel 7 Belum Karena rate Dapetnya Lebih dikit kan Yang rata-rata Sekarang orang Macul Dan dapet itu Kemungkinan itu Yang numpuk itu Upgrading metal 5 Upgrading metal 6 Sama upgrading metal Eh Muspelium 5 Karena gini Kenapa Kita macul Dapetnya itu Banyak Karena dapetnya Banyak Orang-orang itu Udah gak kepikiran Pengen beli lagi Kecuali sultan Yang mau progresnya Segera Nah Disini ini Kita minta tolong Sama ROX Kita itu bukan Mau Apa ya Bukan mau Memaksa atau apa Kita itu minta Tolong sama ROX Kayak Barang-barang Kayak gini ini Itu kan juga Kita pake stamina Dibersihin gitu Atau gimana Ini kan barang mentah nih Kenapa mereka bisa Lagi-lagi nih Kenapa mereka bisa jual Tapi kenapa Mereka gak bisa Bantu bersihin Yang overstock Barang-barang Apa lagi ya Nah Kalau kalian Di bagian coin ini sih Kayak Kenhan Corp Ini udah 1,9 juta Terus Ini Gak usah dihitung Lihat Tapi stoknya juga Di atas 500 ribu sih 1,3 Terus Petcoin Petcoin masih dipake Gacha MVP coin 1,3 Mini coin Ada 800 ribu Ini Falcoin Oh Falcoin laku Falcoin Ikan ini Ya kurang lebih Itu sih Yang di atas 500 ribu kali ya Yang overstock Makanya yang gue Highlight itu adalah Yang overstock aja Bukan semua Bukan semua item Yang perlu di adjust Kalau semua item di adjust Berarti Gila udah Berarti ya Kita sebagai player Beluncak banget ya Oke lanjut Oke mungkin Sampai Sana aja kali ya Ini gue Kasih gambaran Kenapa Para player Loki sama Legend tuh Ngerasa kayak Penjualannya berat tuh Gara-gara Kayak gini Penjualan setelah merger Exchange sama Odin Itu Penjualan gue Yang biasanya Tumpah Itu Abis setelah merger ya Yang laku tuh kayak Pungger-pungger-herp Gini nih Sampai di Ya Sampai sini Karena Falcoin ke bawah itu Gue jualnya Sebelum merger ini Ini sebelum merger Berarti 200 ribuan Tambah 100 ribuan Kurang lebih 300 ribuan lah Penjualan dari merger Sampai Sekarang Sampai arisenan ini Jadi Ya Kembali lagi ya Gue tekankan ya Gue tuh bukan Pengen Bukan pengen Atau menyalahkan Pihak mana-mana nih Bukan menyalahkan Exchange-nya Odin Bukan menyalahkan Si Exchange-nya Loki Legend Atau gimana Gue tuh lebih Kepengen Menekankan tuh kayak GM bantu lah Mungkin Exchange merger ini Merger jadi satu Ini Jadi satu main server Odin ini Ya memang mungkin Udah Udah jalannya buat Mempertemukan di Cross-cross GVG dan Cross-cross KVM Which is ya Oke It's okay Kayak gitu loh Tapi kayak Jangan lupain Sisi marketnya Gitu loh Mungkin juga ada Beberapa Mid spender Low spender Atau Free to play Yang ngerasa kayak Wah Ya stamina Apa Jualan gak laku Ya stamina gue Gue pake buat Progress sendiri aja Itu gak ada Masalah guys Itu Opini kalian Pendapat kalian Sekalian cara Enjoy-nya main Kayak gitu It's okay Tapi juga Berilah kesempatan Buat Orang lain Yang mid spender Dan low spender Yang merasakan Hal yang sama Kayak gue Buat Menyuarakan Siapa tau Dengan kayak gini GM-nya bisa ngebantu Marketnya Buat jadi lebih hidup Karena memang Kembali lagi Kenapa Bisa jual Tapi gak bisa Bantu Bersihin Stock Itu aja sih Kurang lebihnya Kayak gitu sih Tentang permasalahan Exchange ini Silahkan Mau setuju Enggak setuju It's okay guys No problem Ya guys ya Kembali lagi Itu preference Masing-masing Cuma bagi gue Untuk progress Karakter gue Sekarang Kalau tanpa Dibantu Penjual dari Crystal Itu sudah Berat banget Makanya Gue gak bisa Serta-merta Cuma Top up Top up Terus Ya jadinya Kayak Terlalu milking Gitu loh Bagi gue Tapi kalau untuk Sambil Nabung Bisa nabung Dari kristal Ya Masih Bisa progress Jadinya Lebih Enjoy Sekian aja Sih dari gue Itu aja guys Tjt See you on the live stream Tjt Lah cat hand yang Juar Emang Glowfishnya Abis Stok Glowfish Ada 53.000 Cat hand corp Ikut jual Hah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati